Memang mau bercerai, bercerainya dengan baik-baik. Apalagi kan kesaling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga. Ya, seperti apa? Udah ketemu Mbak Vina atau seperti apa? Enggak, enggak ada ketemu-ketemu, tetap komunikasi aja gitu. Cuma biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu enggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga enggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta, udah satu baju itu aja. Terus pulang-pulang agak sakit ya, agak kurang sehat mungkin karena... Dia kan memang enggak boleh terlalu stres kan. Karena begitu stres, dia pasti kena lambungnya, kena kepalanya gitu. Jadi dia cuma bilang, aku mau tenang dulu deh Mak. Belum bisa banyak cerita gitu kan. Terus ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerai, bercerainya dengan baik-baik. Apalagi kan pakai saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga harapan aku. Tapi sih, kalau dari Perwinnya sih masih mengharap bisa kembali ya. Dia bisa kembali dan... Dia sedih banget. Sedih karena memang sebenarnya dia bilang, Cik, enggak ada yang bisa percaya sama gue. Enggak apa-apa, cuman ceritanya enggak seperti apa yang berkembang sekarang. Gitu aja sih. Apa sih yang buat Mas Ferry kilap? Sudah agak gitu banget. Sudah akumulasi ya. Yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada pertengkaran, ada percecokan. Cuma ya baik lagi, baik lagi, baik lagi gitu kan. Terakhir juga aku tanya, Sebelumnya kan mereka udah ke Hongkong kan, jalan-jalan itu harmonis kok. Yang aku tanya, waktu pas di Hongkong kemarin gimana gitu? Udah ada tanda-tanda gimana? Enggak kok masih harmonis-harmonis aja. Waktu kita terakhir ke Hongkong. Kan yang aku dengar kan tiga bulan setelahnya katanya kan udah kurang baik hubungannya. Terus dia bilang gitu. Pemicu yang sensitif apa sih? Pemicu yang sensitif kira-kira dari antara mereka yang sering kan biasanya cuman keminta pertimbangan nih. Karena Mbak Teteh dulu kan sebagai orang yang deket juga. Biasanya apa sih yang gitu? Itu nanti biar Ferry aja deh menjelaskan ya. Aku takut salah, takut nanti FN-annya nggak suka gitu kan. Karena kan memang nih urusannya mereka ya. Aku cuma minta begini aja Ferry, nanti kamu harus ada bicara. Nggak bisa kamu diam gitu. Biar apa, kalau memang kamu nggak merasa seperti apa yang dituduhkan, Kamu bicara supaya ada berimbang lah gitu. Dia bilang sih, itu juga aneh ya. Waktu pas lagi ikut-ikutan, kan ada mediasi tuh gitu. Mereka WA-WA-an, Ferry udah mau maafin. Dia bilang, udah mau maafin. Udah kita mau balik lagi lah, mau baik-baik, mau udah mau maafin ya gitu. Udah aku seneng dong gitu. Tapi nggak lah, nggak taunya terus tiba-tiba berubah jadi tetap ingin bercerai. Jadi kayak dia merasa kayak ada sesuatu yang membuat Fena jadi berubah lagi. Trauma banget ya, Mbak Ternak trauma banget nggak sih sama Mas Ferry? Dengan tindakan KDRT itu kayaknya jadi trauma gitu ya, jadi cerai. Udah ada komunikasi belum sama Mas Ferry? Kalau sama Fena-nya nggak, aku lebih kepada Ferry. Tapi kalau misalnya Fena mawa WA aku, juga pasti aku akan respon dengan baik. Intinya aku juga prihatin juga ya sama hubungan mereka gitu kan. Karena aku kemarin-kemarin liat, eh Mereka tuh bahagia banget gitu kan. Seneng banget gitu. Ya Alhamdulillah, ya Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang lagi kurang sehat. Lagi pengen berpikir, dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Mungkin dia nggak mau, nggak mau melihat emosi supaya. Mungkin dia Pak udah pasrah aja. Jadi aku pasrah kalau emang Fena mau bercerai sama aku, nggak apa-apa, Mak. Mungkin ini jalan, udah jalannya seperti ini gitu kan. Tapi aku berharap aku bisa, dia apa, tau bahwa aku tuh masih sayang, menciptai dan ingin membaiki. Tapi kalau Fena-nya udah nggak mau ya mau gimana lagi. Aku bilang, yaudah kamu sekarang lebih refleksi dulu aja deh, menenangkan diri. Takutnya nanti Fena-nya takut jadi lebih emosional kan. Ya intinya aku kepengen mereka bisa berbisa dengan baik-baik. Tapi ini posisi dari Mas Ferry sendiri saat ini tinggal di rumah Mami Fena yang lama kah atau gimana? Udah nggak bisa, kan memang yang aku tahu. Dia udah nggak bisa masuk ke rumahnya. Udah nggak, ya cuman aja baju yang menempel di badannya aja. Udah ada merasa bersalah nggak sih, pernah kan katanya Tata yang nyeblangin kan, ada merasa. Kalau aku merasa bersalah, aku aja harus tahu dari awal dong, gitu kan. Aku nggak, aku tuh nggak melihat sosok pribadi Ferry yang tempra men dan emosional ya, gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT, aku terkejut banget, kaget banget. Ferry sekasar ini sama perempuan, gitu kan. Kalau aku berteman sama aku, Ferry tuh caring banget, gitu ya. Seperti dilihat di video-video mereka lah, gitu. Memang caring orangnya, dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus, gitu. Dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia, gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya, betapa pena kebahagiaannya bersama Ferry, gitu kan. Dengan ngatak-ngataknya apa. Itulah bad yang saya tahu soal Ferry, gitu kan. Kalau misalnya juga saya lagi sedih, kalau saya lagi marah, itu paling gampang. Aduh, maafin ya, 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 maafin ya. Bahkan kalau aku lihat juga dia juga sebenarnya banyak minta maafin ya, maafin ya, maafin ya, gitu. Nah, kalau mungkin lagi emosi. Perempuan kan gitu ya, kadang-kadang kalau walaupun marah-marah, terus sayang ya masih marah, masih marah, gitu ya, justuh, gitu. Kalau Ferry orangnya cepat bayang, gitu ya, cepat bayang. Tapi maafin ya, trauma banget ya dengan ini. Gak tahu deh, saya... Perempuan udah mencoba menghubungi atau menemui langsung ke FNN-nya? Gak bakalan diangkat, gitu, gak bakalan. Sebagai sahabat ya, melihat statusnya kakak Ferry sendiri sudah begini? Maksan kamu, mungkin? Ya, sedih juga lah, aku bilang ini harus cepat ya, gitu. Karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu. Cuma kan gak ada yang percaya, gitu, dengan... Karena dia sudah terlalu banyak dijulipin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tahu lah kita ya, gitu kan. Jadi, dia ngebela diri itu udah gak bisa, dia tuh pasrah. Walaupun dia berkali-kali bilang, Mak, aku bukan orang jahat, Mak. Ya, aku percaya. Tapi gimana menjelaskannya, gitu kan? Karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu, gitu kan. Ya, kamu harus bisa bicara, aku bilang, Dengan keadaan, jangan yang sebenarnya, jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok, gitu. Dia bilang, aku gak mau bikin Fena marah, jadi marah. Jadi, jadi lembek banget, gitu loh. Aku kadang-kadang selama Ferry tuh, Kalau dia bilang, nah iya, kamu ini? Ya, iya aja intinya untuk meredahkan emosi, gitu. Iyahnya dia, gitu. Tapi dia gak berpikir dengan iyahnya dia, akan mencelakakan dia sendiri, gitu. Menurut aku ya. Selamat menikmati.